Halo Youtubers, kembali bersama KHK Corner Lati Sriwijif FC, Alfredo Pera Kini sudah memimpin latihan Sriwijif FC Ya, tepatnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober hari ini Merupakan hari kedua bagi Alfredo Pera Memimpin latihan Beto dan kawan-kawan Yang akan menghadapi PSIS Semarang Pada tanggal 23 Oktober besok Dimana Beto dan kawan-kawan kini sudah bertolak menuju Semarang Ya, Alfredo Pera mengaku tidak bisa memberikan apa-apa bagi Sriwijif FC Kecuali kerja keras dan kerja maksimal Berikut ini komentarnya Baru latihan hari ini Waktu tidak terlalu panjang untuk latihan Yang utama sekarang kita bisa dapat poin Semarang karena Yang utama ini Malu, buat terima kasih atas Nelanjutnya Malu sudah menuju Untuk membiarkan Bagian rumah ini Kalau waktu kamu akan melakukannya Yang utama ini 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 Bagi Alfredo Pera, Sri Jepsi merupakan tim berkualitas dengan pemain-pemain yang berkualitas pula. Namun dia butuh waktu untuk mengenal para pemain, karakter dan lain sebagainya. Apalagi di delapan pertandingan terakhir ini, Sri Jepsi memang diburu target untuk memburu poin sebanyak-banyaknya atau minimal 20 poin agar lolos dari zona degradasi. Dia paham dengan tugas ini memang cukup berat, namun baginya Beto dan kawan-kawan juga memiliki spirit dan motivasi yang tinggi. Dan ini bisa dicapai dengan kerja keras dan kerja maksimal secara bersama.